Kemudian nomor urut calon Gubernur Banten, pasangan calon Gubernur Banten Ayrin Rahmidiani dan Ade Sumardi mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan calon Andra Soni, Dimiyati, mendapat nomor 2. Kedua pasangan calon Gubernur Banten memiliki definisi masing-masing terkait nomor urutnya. Seperti diketahui bahwa pasangan calon Gubernur Banten nomor urut 1 diusung oleh Parpol Golkar, PDIP, PBB, Buruh, Gelora, PKN, Umat, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Andra Soni, Dimiyati, diusung oleh Parpol Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdim, PKB, PPP, BAN, PISI, dan Garuda. Kedua pasangan memiliki kita-cita yang sama, yang membuat Banten maju, Ayrin Tanglenya maju bersama, sedangkan Andra Banten maju. Satu adalah juara yang lambang persatuan-kesatuan, satu merupakan angka pertama sebelum angka lainnya, dan satu adalah langkah awal untuk menuju Banten beriman, bertakwa, unggul, dan sejahtera, kata Ayrin Rajmi Dian Senin sore 23 September 2024. Ayrin akan mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan UMKM, menyelesaikan persoalan yang ada, serta terus menggali potensi yang ada di Banten. Besok akan kampanye damai, sampaikan kepada masyarakat, agar pada tanggal 27 datang ke TPS untuk memilih Ayrin. Andra Soni Dimiyati mengaku bersyukur mendapat nomor urut dua, karena sama dengan presiden terpilih dua, pasangan dua akan melaksanakan kampanye dengan cara rilang gembira, dan berusaha sekuat penganggur, meyakinkan masyarakat Banten, agar tanggal 27 November memilihnya. Andra Soni Dimiyati akan mengurangi pengangguran, agar masyarakat bersama kerja dan berangkas koleksi. Andra Bundu, Masyuki, tentunya Partai Berkarya, PKP, Partai PKN, dan juga PBB, dan juga terima kasih Partai Bumi. Simbol kemenangan. Amin. Dan tentunya kita yakin nomor satu adalah kesatuan, kesamaan, keyakinan teguh awal menuju kesuksesan. Banten adalah satu, semua masyarakat yang lahir, yang tinggal, berusaha di Banten, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yuk, bersatu untuk Banten, karena kita adalah satu. Satu, ayo. Uyukur, Tuhan. Kepada masyarakat Banten, 27 November, sehingga nanti pada saatnya masyarakat banyak datang ke TPS, partisipasi aktifnya akan tinggi, dan mudah-mudahan tentunya yang datang ke TPS, mayoritas juga akan memilih saya dari Pak Haji Hadis. Dan kami bersyukur atas perutamaan tersebut, karena sama dengan pemusung kami, Kader Prabowo, InsyaAllah, nomor dua. Mata, oke gas, oke gas. Ya, jadi tentu kami menyampaikan kepada seluruh pihak, terkhusus kepada KPUD, Korpomimda, yang telah menjalankan tugas dan fungsinya, dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang baik, dan InsyaAllah, secara bersama-sama, Pantai Pemusuh, dengan seluruh pendukung, Pasangan 02 akan menjalankan kampanye dengan cara rian kembira, dan InsyaAllah, kita berusaha sekuat tenaga, meyakinkan masyarakat Banten, dan InsyaAllah, sesuai dengan timeline KPU, Mbak Sayangi Bantenmu, pilih nomor dua. Selamat menikmati.